Hati-hati, jangan sampai menarik saldo tabungan energi di semesta tanpa kamu sadari. Bisa jadi tekor energi dan hidupmu terpuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan saldo tabungan energi di semesta. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang terkait dengan menabung energi positif di semesta. Yaitu menabung hal-hal kebaikan. Tetapi, ternyata banyak orang itu tidak menyadari mereka juga menarik saldo tabungan energi di semesta. Entah disadari atau tidak. Nah, karena sejatinya di semesta itu semacam bank. Dan itu ada tabungannya, ada saldonya. Jangan sampai ini, Anda minus tabungan energinya. Sehingga ketika minus, Anda tidak bisa menarik saldo. Anda tidak bisa menarik energi positif. Dan itu bisa berdampak buruk juga terhadap diri Anda. Nah, apa sih dan seperti apa wujud menarik saldo tabungan energi di semesta? Sebenarnya banyak hal, ya. Nah, terkait dengan keberlimpahan, ya. Karena saya membahas tentang ini terkait dengan rejeki, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup secara materi maupun finansial. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan mungkin ini tidak Anda sadari. Apa saja itu bahwa kita sedang menarik saldo tabungan energi di semesta sehingga kita minus dan tidak bisa hidup layak. Sebagaimana yang kita harapkan. Di antaranya adalah pertama yaitu, Anda yang suka-suka, apa namanya, nawar-nawar, ya. Barang dagangan orang lain. Apalagi, itu adalah dagangan kecil. Misal Anda pergi ke pasar. Pasar tradisional, Anda belanja, lalu Anda nawar. Padahal, Anda pun tahu bahwa mereka itu untungnya atau profitnya tidak gede. Tetapi Anda tawar, nawarnya sadis lagi. Nah, kalau misalnya Anda suka nawar seperti itu, dan terjadi rasa tidak nyaman di hati penjualnya, oh, itu Anda sedang menarik tuh energi atau menarik saldo tabungan di semesta. Karena secara otomatis Anda menyakiti hati si penjualnya. Nah, selain Anda, selain suka nawar, apalagi, Anda yang suka mencari diskonan. Nah, jadi mencari diskonan, ya. Kalau dapat diskon, ya enggak apa-apa, terima. Tapi kalau misalnya Anda dengan sengaja, ah, nanti belinya ketika ada diskon, ah, di sana ada diskon, yuk mumpung ada diskon, kita ke sana. Ya, atau Anda mencari barang-barang yang harganya murah. Ya, tentu saja ini bergantung pada kondisi diri Anda sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda terlalu sering, nah ini yang saya garis bawah, terlalu sering atau terlalu suka mencari diskonan, ini yang menjadi bahaya. Sesekali Anda cari diskonan, enggak apa-apa. Tapi suka atau seringkali mencari diskonan ini yang bahaya. Karena secara otomatis ini membuat mental Anda menjadi mental kere, mental miskin. Ya. Nah, kemudian berikutnya, Anda suka minta traktiran teman, atau saudara, atau kerabat. Ingat, minta traktir, minta-minta itu adalah mental kekurangan, kan. Otomatis Anda ini sedang menarik nih, saldo tabungan energi di semesta. Karena Anda sedang meminta bayaran dulu, ibaratnya seperti itu. Anda sedang menarik dulu. Sehingga, suatu saat, ya, Anda sudah tidak ada saldo lagi di tabungan semesta. Alhasil kalau misalnya, Anda ingin mendapatkan kemudahan, keberuntungan, hoki, ya susah. Karena Anda sudah menarik duluan, di waktu-waktu sebelumnya. Nah, selanjutnya, yaitu terkait dengan Anda yang suka mencari hal-hal yang menguntungkan diri Anda sendiri. Ya, intinya adalah, Anda mementingkan ego Anda sendiri. Ini juga termasuk, ya, Anda gosipin orang, Anda menyakiti hati orang, Anda memfitnah orang, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, ini juga termasuk salah satunya. Jadi, hati-hati, sahabat. Ketika Anda seringkali menarik energi yang ada di semesta, ya, itu akan berdampak buruk dalam kehidupan Anda di kemudian hari. Alih-alih Anda menarik energi, yuk, mulailah menabung energi di semesta. Dengan cara apa? Berbuat baik, memberikan hal-hal yang positif, ya, Anda menabur kebaikan, Anda setor tabungan Anda, kebaikan-kebaikan Anda. Alhasil, suatu saat, jika Anda butuh, bisa Anda cairkan. Dan, hoki, keberuntungan, bejo, bisa Anda ciptakan dengan gampang. Saya salam, dan salam perlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.